Kita ke informasi lainnya, proyek penataan trotowar di Jalan Margonda Raya diprotes oleh warga dan juga orang tua siswa. Trotowar setinggi 1 meter lebih menutup gerbang utama SDN Pondok Cina 1 Depok. Siswa dan guru pun kesulitan untuk masuk ke dalam sekolah. Para siswa ini harus berhati-hati meniti beton yang ditata menjadi anak tangga untuk bisa masuk ke sekolahnya. Ini terpaksa dilakukan karena jalan sekolah mereka ditutup beton proyek penataan trotowar. Protes pun dilayangkan para orang tua karena pembangunan trotowar ini mengganggu proses belajar putra-putri mereka. Saya heran, belum ada kesepakatan, belum ada kata sepakat dengan orang tua secara sepihak diadakan BDR dan pemindahan. Siswa, pemindahan siswa ke SD Pondok Cina 5 dan SD Pondok Cina 3, itu belum ada kata sepakat. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, proyek ini berjalan setelah adanya rencana relokasi sekolah untuk dijadikan masjid. Sebelumnya, mungkin kami atas nama Dinas KUPR mohon maaf kalau ada terjadi ketisuhan. Yang pasti memang itu sudah ada rencana program dari pemerintah Kota Depok bahwa akan disana ada relokasi untuk masalah masjid. Beberapa bulan lalu kan dari Pak Piduan Kamil aja Gubernur sempat ke sana juga dengan Pak Wakil terkait dengan penataan untuk rencana masjid. Menurut saya sih ya pasti orang tua murus sebetulnya sudah tahu bahwa di sana sudah akan dibuat masjid. Sambil menunggu penyelesaian sekiata masalah relokasi sekolah ini, untuk sementara kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 Depok digelar secara online. Nah Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!